Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyerahkan dua sapi kurban untuk masyarakat muslim di Kabupaten Sekadau. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Sekretariat Panitia Pembangunan Masjid Agung Sultan Anong, Kanti Ading, Jalan Merdeka Timur, Kilometer 1, Desa Munggu, Sekadau Hilir, pada Senin sore, 4 Juli 2022. Selanjutnya, kedua sapi tersebut akan diserahkan ke Masjid Pondok Pesantren Ar-Rahman, Jalan Merdeka Timur, Kilometer 8, dan Masjid Al-Jaitun, Desa Sebrangkapuas, Sekadau Hilir. Penyerahan Masjid Agung ini dalam pelaksanaan idul kurban ini, kita sampai saat ini bahwa biayaan Masjid Agung masih dalam pelaksanaan pembangunan fisik masjid. Nah, dari sebab itulah dalam pelaksanaan ibadah idul adha ini, kita laksanakan di yayasan arah mah di lingkungan pesiakim. Sesuai apa yang disampaikan bersuah iayasan arah mah tadi, sebagai pelaksana daripada penyimpin hewan kurban. Jika mudah-mudahan dengan kurban yang telah diberikan kepada kami, Mujid Agung ini, mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bersetapak Wakil Gubernur, dan juga jajaran pemerintah daerah Kalimantan Barat, jika mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keluasan rezekinya. Sehingga insya Allah harapannya mudah-mudahan ke depan. Untuk kepada Sekadau tidak hanya satu harapannya, mudah-mudahan lebih dari dua. Jadi yang kami harapkan tentu atas nama masyarakat Kabupaten Segadau. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Dejeranya, atas bantuan sumbangan hewan kurban, satu ekor sasi yang telah diberikan kepada kami. Tentunya kami merasa berterima kasih kepercayaan ini bermanfaat bagi seluruh jamaah masyarakat Zaidun pada amortis. Dua sapi kurban dari Gubernur Kalimantan Barat yang diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Sekadau ditaksir memiliki bobot sekitar 100 kg. Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Tim Liputan, Ekuator TV melaporkan. Dari Kabupaten Sekadau,